Hai ini aktivitasnya mau melakukan kegiatan apa Mas ini fitasnya melakukan penalian kentang karena kentang sudah tinggi nih Oh iya ini ya ini umur berapa hari ini ini sekitar satu bulan satu bulan ya satu bulan lebih atau satu bulan pas ini satu bulan lebih berapa hari ini biasanya 35 atau 40 ini 40 40 hari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani kembali lagi di siti channel channel yang akan memberikan informasi seputar dunia pertanian di kesempatan kali ini siti channel akan memberikan tutorial Bagaimana cara perawatan kentang di usia sebulan lebih Seperti apa langkah-langkahnya setelah yang satu ini langkah yang pertama kita perlu mempersiapkan bambu bambu ini berukuran 90 cm petani darah sini biasa menyebutnya dengan sebutan rucik rucik ini mulai dipasang biasanya kalau kentang sudah berumur 30 hari perawatan tanaman kentang umur 30 hari yang memakai mulsa dengan yang tidak itu berbeda sobat tani biasanya kalau kentang yang tidak dimulsa umur 30 hari itu akan melakukan perawatan dengan cara penyesurakan lahan dan pengarukan atau dalam bahasa pertanian biasa disebut pembumbunan lahan setelah pemasangan rucik itu selesai kini kita tinggal menyiapkan tali saya menggunakan tali bel yang memang sudah terbukti kuat dan tahan terhadap sinar matahari yang pertama kita lilitkan tali kerucik kita harus menyesuaikan liritan dengan tinggi kentang usahakan liritan ini berada di bawah sekitar 5 cm dari pucuk supaya ketika kena angin tanaman kentang ini tidak mudah roboh dan patah batangnya Anda mungkin mengenal kentang sebagai salah satu bahan makanan yang kaya akan karbohidrat kentang juga dikenal bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan yang terkesan mewah dan menggiurkan namun apakah anda tahu bagian-bagian dari tanaman kentang itu memiliki fungsi yang penting bagian tersebut adalah terdiri dari dari batang akar daun dan bunga fungsi batang pada tanaman kentang yaitu mengangkut nutrisi agar kentang bisa tumbuh dengan baik namun dalam dunia ilmu pertanian ada dua fungsi batang pada tanaman kentang yang perlu sobat dan ditahu yang pertama yaitu sebagai tempat transportasi zat mineral dan makanan atau nutrisi yang kedua sebagai cadangan makanan dan menjadi alat bergembang biakan secara vegetatif alami setelah tanaman kentang yang kedua adalah akar-akar mempunyai fungsi mencari nutrisi atau air dalam tanah yang akan disalurkan ke batang yang ketiga adalah daun-daun mempunyai fungsi untuk fotosintesis sedangkan yang keempat atau yang terakhir itu adalah bunga bunga berfungsi sebagai penyerbukan atau memperbanyak tumbuhan sejenisnya bagian-bagian dari tanaman kentang ini sama-sama memiliki fungsi yang sangat penting antara yang satu dengan yang lainnya itulah kenapa tanaman kentang ini harus mendapatkan perawatan ekstra agar hasilnya pun bisa maksimal contohnya penalian kentang ini yang tidak kalah penting sobatani penalian kentang ini bertujuan agar tanaman kentang ini tidak mudah roboh dan bisa tetap tegak berdiri hingga umur tanaman kentang ini tua biasanya hal ini akan mengucu umpik kentang untuk menjadi lebih besar dan maksimal hasilnya Oke sekian dulu sobatani informasi dan cara yang bisa saya berikan kepada kalian semua mudah-mudahan ada manfaatnya sebelum saya undur diri saya minta dukungan teman-teman semua dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya agar bisa membantu channel ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum salam petani Indonesia